Pelaku UMKM Kapaputra dengan merek Prabu Snack asal Purwakarta, Jawa Barat meraih omset hingga 500 juta rupiah lebih. Omset ratusan juta itu diraih setelah produknya dijual di Alfamart dan hanya dalam rentan waktu 10 bulan. Usaha setel Kapaputra berdiri sejak tanggal 7 September 2017, kami bertempat di Lucisere, Purwakarta. Untuk produk Kapaputra terdiri dari berbagai jenis produk, diantaranya ada kacang-kacangan, ada krepik, ada kerupuk-kerupukan. Ciri khas dari Prabu Snack selain dari rasa yang masih memiliki cita rasa yang khas juga disertai dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Sebelum saya masuk ke Alfamart, kita masuk di berbagai supermarket modern. Pada tanggal 9 Juni 2022, saya mengajukan pengajuan produk ke Alfamart yang ada di DC Kerawang. Setelah itu, tanggal 9 September, saya mengkonfirmasi ulang ke pihak bayar yang ada di Alfamart DC Kerawang. Setelah proses administrasi, Alhamdulillah, 8 Oktober 2021, kita mulai pengiriman dengan 20 toko langsung di area Purwakarta. Di antaranya ada Cikopo, ada Wanayasa, ada Cibatu, ada Manis, ada Pleret. Nah, selang beberapa bulan kemudian, saya ditambah lagi 2 puluh toko untuk di area kota Purwakartanya. Tidak lama kemudian, Alhamdulillah, saya juga dibuka untuk Prabusnek ini dibuka lagi untuk di DC Kerawangnya yang mengkaper 680 toko. Untuk jenis barangnya, yang saya ajukan itu ada 6 item yang masuk ke Alfamart itu. Ada lanting, ada kerupuk ikan tenggiri, ada makaroni, ada jeset keju, ada permen asem, dan kerupuk koin. Untuk item barang yang kita punya, sebetulnya kita ada lebih dari 30 item.